Halo Assalamualaikum jumpa lagi apa kabar semuanya kali ini saya punya sebuah HP ini bukan smartphone ya ini adalah Nokia KW jadi bukan Nokia beneran bentuknya sama persis dengan Nokia 3310 apalagi yang 3310 Reborn ya yang belum lama keluar dan ini adalah Strawberry namanya dan HP ini dijual sangat murah sekali hanya 100 ribuan saja serinya Diamond 338 jadi hanya bentuknya saja yang mirip Nokia namun untuk barangnya itu sangat berbeda spek teknisnya dia GSM dan memiliki layar sebesar 1.8 inch UVGA LCD ada music player microSD slot dan FM radio ada check audionya kemudian ada soket microUSB seperti Android pada punya untuk pengecasan dan ini adalah warna yang merah langsungnya kita buka si HPnya sudah tidak segel ya disini ada langsung penampakan HPnya dibungkus kresek plastik dan bentuknya seperti ini warnanya merah cabai ya agak-agak pink mungkin di sini ada speaker dual tone LD flash warnanya putih sama merah eh sama kuning sorry bisa-bisa bilang merah kameranya kameranya berapa ya saya tidak tahu disini ada slot microUSB dan juga jack audio ya ya ayo fokus ya seperti ini bentuknya dan di sisi lain tidak ada apa-apa kita kesampingan dulu HPnya kita lihat isi yang lainnya apa saja di dalam busnya ini tentu ada baterai baterainya merknya sama strawberry kayak merk kayak nama buah dengan kapasitasnya 1000mAh seharusnya sih awet untuk sebuah HP HP seperti ini baterai 1000mAh itu sangat awet seharusnya tapi saya tidak tahu pasti karena ya harga murah lah tentu kualitasnya sebanding lah ya disini kita dapat charger yang bentuknya lumayan kece memiliki output 100mAh kemudian socketnya sudah microUSB ya seperti android kebanyakan jadi chargernya tidak harus pakai yang ini pakai charger androidmu tidak masalah kalau yang terakhir disini ada buku petunjuk oh kartu garansi kartu garansi dari strawberry tidak ada buku petunjuknya karena memakai HP seperti ini sih saya rasa semua orang bisa ya tidak usah kasih petunjuk langsung kita buka di bagian belakangnya ini seperti apa casingnya ini plastik namun kelihatannya kokoh dan disini langsung tertampang ada dual nano SIM sepertinya yang gede itu bukan micro SIM ya dan disini ada microSD nya oke seperti itu kita pasang baterainya lalu kita nyalakan HP nya oke strawberry kita kletekan sini ya ya dia bunyi speaker nya sebelah sini kenceng banget speaker nya skip aja oke masukkan SIM nanti sajalah ya disini langsung terlihat tampilannya standar banget ada SIM 1 SIM 2 logo baterai SIM 1 SIM 2 lagi jam yang belum saya setting lalu kita lihat menu-menunya disini layarnya tidak selebar pada pada ini teorinya ya tadi sampai sini meluber-luber sampai sini ternyata ada garis hitamnya yang lumayan laptop-label jadi layarnya cuma kecil disini kita bisa lihat ada berkas jadi karena ini support microSD jadi ada menu untuk melihat berkas microSD nya ya lalu kontak masih kosong strawberry plus ini ada service pusat service wow lumayan ya ada tempat-tempat servisnya yang terdaftar dimana saja disini ada lalu games nya ada games ular oh ini ya seperti pada Nokia dulu ya ada satu game aja kemudian panduan ada tutorialnya juga versi dengan info 2G jadi 2G bisa GPRS jadi bisa GPRS jadi untuk manual booknya atau cara petunjuk pemakaiannya ada disini gak ada di kertasnya tadi multimedia ada petunjuk gambar ini berarti gallery ya di V ini oh video perekam video ini pemutar video ruang tidak cukup harus pakai microSD pemutar audio jadi kayak pemutar musiknya lalu alat perekam suara kalau ini oke lumayan lengkap menunya untuk harga Rp100.000 pesan panggilan dan pengaturan tampilan ini bisa efek animasi wallpaper kontras lah cahaya latar belakang lengkap sekali ya untuk harga Rp100.000 ada yang Rp105.000 ada yang Rp120.000 silahkan nanti cek sendiri di link di bawah ya ada radio dan radeonya pun bisa tanpa jack audio dia bisa langsung nyala bagus sekali jadi kita bisa santai-santai sambil radio dimanapun kalau tidak punya koleksi lagu yang bagus tanpa harus nyolok jack audionya ternyata bisa pakai ya radionya alat disini ada bluetoothnya juga wow ada kalkulator kalender center centernya ini yang LED yang di flash ya jadi gak ada lampunya sendiri currency detect ini apa ini jam dunia ada ebooknya juga wow elok 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 jadi saya rasa lumayan keren lah ya Rp100.000 dapat fitur secanggih ini kameranya kita coba kameranya kameranya sepertinya lumayan bagus simpan dia pilihannya ada 128x160 itu berapa resolusinya ya ada modus video ada efeknya juga hitam putih biru hijau wah lumayan banget ini ya pengaturan cahaya mati flash kualitas normal oke lah ya mungkin sekian dulu videonya strawberry 338 ini jadi kalau buat kece-kece yang saja ya lumayan lah ini 3310 KW yang rebound sebenarnya jadi menurut saya lumayan untuk kece-kece yang saja atau untuk menemani smartphone android kalian oke saya rasa cukup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh